Kaua etu mono, kawaran nari mono Aki oi wa ta shi ga hajimete shiita kono eien wo kimi ni cikau yo Halo semuanya, kembali lagi di channel gw Agung Boya 025, dan kali ini gw mau pamer Himeko gw yang sudah E6, karena Red Off di Sunday kemaren Mari kita cek kayak gimana performanya di endgame konten sekarang untuk Himeko E6 Let's go! Buat kalian namanya terus bang, top up lu dimana? Tentu aja kalo gw top up pasti di barongsai.id temen-temen ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya yang paling penting anti minus Jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti minus Kalo kalian mau top up langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian temen-temen ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemaren Sudah bisa kalian top up via UID temen-temen ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Starrel, kalian juga bisa pake kode promo Buy you cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket Sultan temen-temen ya Kalo paket biasa, diskonnya gak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalo murtepap langsung ke barongsai.id Linknya udah gw taruh di deskripsi Oke temen-temen, cuman yang kalian tau Himeko gw sekarang sudah 6 Sesuai dengan omongan gw di awal versi Ketika gw dapet Himeko dan diceng-cengin, dihina pada saat itu Tapi sekarang Himeko justru jadi One of the best regular 5 star yang misalnya ambil ya Bahkan di selektors yang kemarin dapet gratis Gua bilang Himeko yang paling worth it buat diambil Ketimbang reguler yang lain guys ya Awal rilis dihina-hina Dibilang tantong merah gak guna ngapain gak jelas Fungsinya apaan Tapi sekarang justru jadi 5 star reguler paling dicari Bahkan orang-orang kalau red off ya Berharapnya dapet Himeko dibanding yang lain guys ya Karena at least dari 5 star-5 star reguler yang lain Dia paling versatile bisa dipakai di endgame konten mana aja Dan timnya juga fleksibel Bahkan kalau kalian nanya gw ya Gue lebih prefer Himeko daripada bronya Bronya gak jelek Tapi kalau kalian nanya gw Gue lebih prefer Himeko sih temen-temen Kita langsung bahas buat e-downloadnya aja temen-temen ya Jadi buat e1 nya ini oke banget Karena setelah kalian mau micu pasif Bisa ningkatin speed Himeko 20% selama 2 giliran Emang gak selalu bisa permanent uptime 20% ya Karena masih tergantung sama battle dan juga musuh temen-temen Tapi this one nice lah menurut gue Untuk e2 nya ningkatin damage 15% Untuk e4 ketika skill mengakibatkan weakness break Akan dapet charge tambahan nice banget Lebih cepet kalian buat trigger pasif Trigger follow up Untuk e6 nya sebenernya efek e6 nya gak gitu wow wow banget temen-temen ya Cuman ngasih 2x damage tambahan pada ulti Secara acak masing-masing cuman 40% dari damage asli Jadi ya this one gak gitu game changer sih temen-temen ya dibandingin n6-n6 lain sih B aja lah intinya nambah damage ulti lah kasar-kasarnya sih begitu ya Buat build nya sendiri gua rasa Himeko bisa kalian build jadi 2 tipe ya Kalian bisa main critical atau kalian bisa main break Depends dari mau dipake dimana Rata-rata pure fiction kayaknya masih banyak yang main crit Kalo dimasuk MOC dan juga apokaliptic shadow Kayaknya mostly mereka bawa Himeko dengan build nya break temen-temen ya Karena damage output Himeko selain di pure fiction kalo kalian main critical itu gak gede-gede banget Dan harus kita ngaku ya Darah boss sekarang itu tebel-tebel banget di MOC dan AS Jadi ya mau tidak mau harus di build break temen-temen Karena kalo masih main crit ya damage nya kacang goreng sih temen-temen ya Ciki-ciki banget Dari segi build juga gak ada yang spesial Kalian bisa main speed bisa main base speed juga Depends dari playstyle Mungkin kalo harus di mention 1 kalo kalian main critical ya Make sure inget kalo si Himeko itu punya penambahan critical temen-temen ya 15% dan ini lumayan banget temen-temen Oke jadi langsung kita coba aja Himeko di semua endgame content sekarang ya Gimana performanya dan apakah N6 sengaruh itu atau nggak Nah kita check Let's go Oke kita langsung coba di pure fiction guys ya Dan ini di stage 3 bukan stage 4 karena ya weakness nya temen-temen ya Untuk nge-trigger kombinasi Himeko Hertha yang gue bilang ya Basic combo dari Himeko ya Himeko Hertha Itu bagus banget tapi sangat-sangat depends dari weakness enemy juga guys Kalo weakness nya sesuai modelan di stage 3 pure fiction ini Ini kombinasinya bisa gue bilang top notch dan masih bagus banget temen-temen ya Akan saling trigger, akan terus keluar follow up nya dan lihat Untuk pure fiction ini kombinasi yang masih bagus banget temen-temen ya Even nggak perlu N6 guys, Himeko kalian N0 pun kombinasi ini masih sangat-sangat bagus menurut gue guys ya Jedar, jedor, nyala lagi, langsung ulti Sudor, nyala lagi, nice, ulti, nyala lagi, yes, itu dia guys Kombinasi Himeko Hertha ya Masih menjadi salah satu kombo favorit gue di Honkai Starry Karena emang sangat-sangat synergy dan ya Ini bagus temen-temen ya Apalagi buat mode pure fiction ya Bisa gue bilang ini emang kontennya buat mode pure fiction sih ya Bisa dibilang kombinasinya guys Tapi ya itu kurangnya sangat amat tergantung weakness guys Kalo weakness nya gak sesuai yaudah Kan susah buat nyala kombonya guys Tapi sekalinya nyala, uff Satisfying, damage wise juga oke banget Langsung kasih break, nice Udah bisa ulti, hancurin lagi Himeko aktif Nyala Himeko, langsung kasih ulti Nice Jedar Hertha nyala langsung Satisfying banget guys Seberapa kali tuh Trigger, 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 Trigger Awal-awal pure fiction ya Ini hampir selalu ada stage yang Memberikan benefit ke weakness fire ice Yang menurut gue tuh emang udah jelas banget diperuntungkan untuk combo Himeko Hertha ya Tapi gak bisa bohong guys Akhir-akhir ini udah gak sering-sering banget keluar buat kombinasi weakness ini guys ya Kayaknya emang Somehow mau nge-nerf kombinasi ini biar gak terlalu sering dipake mungkin ya Nyala lagi Langsung deh Cetututututututututut Herta keluar Nice Backscore guys ya Tapi ya stage 3 sih gak gitu double musuhnya guys ya Oke Next kita coba di MOC Menurut gue dari ketiga endgame konten yang ada Ini kayaknya endgame konten paling favorit guys ya Coba kalian komen di bawah dari Pure Fiction, MOC, dan Apokaliptic Shadow Kalian lebih suka yang mana guys Gue sih jujur ya The OG endgame konten gue lebih suka MOC sih Pure Fiction oke lah buat Spesifik unit ya Lagi-lagi kayak Himeko Hertha Tapi kalo Apokaliptic Shadow jujur aja gue Agak boring mainnya guys ya Karena cuman fokus ngancurin toughness tau guys Dan musuhnya juga sama gitu Satu, dua, tiga, empat Jadi kurang bervariasi lah Kalo gue sih lebih suka MOC ya Dan jujur aja guys MOC untuk Himeko Ini kombinasi Himeko Hertha agak kurang Karena Ya kombinasi itu hanya Berfokus pada multi target enemy Sedangkan di MOC Tidak selalu multi target Dan darah-darah boss di MOC ini Tebelnya udah gak masuk akal ya Peningkatan HPnya, inflasi HPnya gede banget Mungkin bisa kita bahas di next video Dan untuk damage output setara Pure Fiction Dan itu agak sulit kalo dibawa ke MOC guys Gak akan jebol Darah bossnya tebel banget Itulah kenapa Untuk Himeko di MOC Rata-rata orang pakenya Super Brake Yap, kalian bisa cek Ini data dari Pride One ya Top 10 tim yang dipake Himeko di MOC Dan semuanya Brake Kecuali tim terakhir Ini masih pake Crit Himeko sama Jet ya Ini kombinasi salah satu Himeko juga Tapi mahal ya Jadinya bukan Himeko Hertha Tapi Himeko Jet Sisanya ini main Brake temen-temen ya Ada yang gantiin posisi Firefly Dikombo sama Firefly Dikombo sama Rapa Dan lain-lain Intinya ini build-nya build Brake temen-temen ya Dan jujur aja Penggunaan Himeko Brake di MOC juga udah menurun ya Tidak seperti beberapa MOC sebelumnya Alasannya karena musuhnya berubah guys Sebelumnya ada musuh yang sangat amat mengandalkan tim Brake Yaitu 3 robot ini Ini bener-bener memanjakan tim Brake banget Sehingga Himeko sekalipun bisa Naik banget pamornya Tapi setelah boss ini udah hilang Atau udah Tidak lagi menjadi boss utama atau boss terakhir ya Penurunan penggunaan Himeko juga cukup tinggi temen-temen ya Ya kalian bisa lihat dari usage rating aja temen-temen Yang turunnya sekitar 7% ya Sebelumnya tinggi banget guys Di atas 10% Kolang saya 12% Menggunaan Himeko Brake di MOC ya Tapi semenjak bossnya udah nanti Udah berubah lagi Ya Himeko akan turun Dan jujur aja N6 tidak terlalu membantu Tapi you know what? Mari kita coba temen-temen ya Sebenernya gue pengen gabungin dia sama Rapa ya Atau sama Firefly ya Tapi nanti jadi nggak showcase Himekonya guys Karena pasti akan diambil perannya lebih banyak sama Rapa dan juga Firefly ya Demek-wise ya Tim Brake itu masih gede temen-temen Kan kan Himeko Brake guys Danil Brake Jingyen Brake Itu Demek-wise masih oke sebenernya guys ya Gue pernah bikin juga videonya Mencoba DPS-DPS Random dengan main Brake atau build Brake Reflectingly it works guys Dan masih bisa kalian pake juga Tapi karena sekarang tidak ada mekanisme Exo-Toughness ya Jadi nggak terlalu sesakit itu guys Nice Kasih ulti Jebret Turr 100.000 Himeko kalo mau dibikin DPS Brake ya Kekurangannya cuma 1 guys Weakness Beda sama Kalo udah PS Brake yang dedicated itu Minimal-minimal mereka punya Kemampuan buat Either Implant atau Ignore Weakness ya Karena itu sangat dibutuhkan buat Team Brake guys Biar lebih cepet ngancurin Weakness nya ya Dan disitu Fugue Beraksi guys Karena Fugue Kemampuannya membuat Target buffnya dia bisa Ignore Weakness juga seratus ribu Sekali follow up Kelas Jalan Lingsya Jebret Uh Lingsya ini MVP di sini guys Lingsya jalan lagi Jebret Rp140.000 Jebret 80.000 Nice Masih bisa clear ya, ini gabisin agak boros ya Gabisin sekitar 5 turn guys Tapi 5 turn full auto sih masih oke ya, oke banget malah guys Ya 5 turn, tadi 28 jadi 23 Actually, not bad at all Ngelawan boss baru loh ya Full auto, nice ini meko Oke, kita coba di apokaliptic shadow guys ya Tapi kali ini timnya kita switch sedikit pake Rapa guys Supaya ya, gak boros ya Disini Rapa harusnya perannya penting banget sih guys Karena toughness ya Kalau cuman berandalkan himeko akan kurang sih guys Jadi ya, dibantu Rapa sedikit lah Tapi sama-sama main break Disini kita tanpa Ruan Mei Jadi harusnya pengurangan toughness juga gak setebal sebelumnya ya Karena sebelumnya ada break efisiensi dari Ruan Mei But it's okay Ini besok Rapa kalau udah gabung sama Fugue Uh, kayaknya bersinar lagi Rapa ini guys Gampang buat dapet charge ya 1 juta gak tuh AC Ultimo Jebre 300 ribu Lawan boss ini yang penting nge-breaknya cepet aja guys Cepet nge-break, cepet clear Clean Rapa Nice Cepet langsung abis Ini Rapa yang di showcase ya Bapak lah guys Jalan lagi Nice Hancurin toughnessnya masih banyak sih Si Imeko ya 1,8 juta Wah ini Rapa sih yang MVP guys Imeko ciki-ciki doang disini ya Kasih tau linksya Makan Nikodam Sudah di clear sama Rapa ini Imeko bantu-bantu Toughness doang Cepet ya Masih bisa clear guys Kombinasi Imeko masih enak temen-temen ya 3500 Oke guys itu dia untuk Imeko E6 Jujur menurut gue masih one of the best Regular 5 star untuk sekarang guys ya Dibandingin Yang lain sih dia paling versatile guys ya Banyak timnya Kalian bisa masuk ke tim crate Bisa pake sama Z Imeko Z Bisa Imeko Hertha Bisa masuk tim break dedicated Bisa solo break Bisa sama Rapa Bisa sama Firefly Cukup versatile guys Jadi timnya agak banyak temen-temen ya Tapi apakah harus E6 Ya tentu tidak guys Ini E6 ya karena Ya karena right off guys Jadi kita lihat guys videonya Gimana menurut kalian untuk Imeko Dan coba komen di bawah Sudah berapa edolon Imeko kalian Kita lihat videonya Silahkan di like kalau suka Di like kalau lo suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya